Intro Halo, selamat sore semuanya Apakah ini Smash Blast di depan saya? Bukan Suaranya lemes banget, coba Eh, ada yel-yelnya gak sih kalian? Ada Smash Blast, atau ada khusus untuk Resa dan Ilham? Gak ada, jadi kamu tuh siapa sebetulnya sih? Oh ilham Eh, teman-teman Nita Thalia Gak meminta hari ini saya Kak Rose Ditemani oleh Nita Thalia Muke-muke-nya lagi ngeliatin mutanya Nita Thalia Oh, beda ya Iya, itu yang memang sedang ramai diperbincangkan Tapi sebelum kita ngerumpi sama Nita Thalia Anda sudah tepat berdiri di depan televisi Anda untuk menyaksikan rumpi No Secret Oke, nah sebelum kita ngerumpi nih Nita ya, saya mau ngajak kamu untuk melihat berita-berita di luar sana gitu ya Baik itu di media konvensional, media online, maupun media sosial Dan ini adalah yang pertama dari twitternya Farhad Abbas Siapa di sini yang follow? Yang follow siapa? Ada Saya, saya follow twitternya Farhad Abbas Dan kemarin kalau tidak salah itu pas mau dibuka twitternya Farhad Abbas Tulisannya lagi di suspend Iya ya Alia sedang di blokir Begitu Alhamdulillah Kita kan bertanya-tanya ya Kamu follow Instagram? Pernah dikomentarin gak sama Farhad Abbas? Gak tahu Gak kenal juga Oh, gak kenal juga Padahal dia suka komenin orang yang gak kenal juga suka di komenin sama dia Oh, gak tahu sih Hak dia aja Tapi kamu tahu kan siapa Farhad Abbas? Tahu cuman ya gak pernah ketemu juga Oh ya gak pernah ketemu juga Dia juga gak kenal sama aku juga Gak pernah kenal sama kamu ya Oke, baiklah Jadi itu tiba-tiba di suspend Kita pikir itu barangkali permintaan dari pihak Ahmad Dhani Karena lagi bersatu sama Ahmad Dhani Gara-gara Ahmad Dhaninya kesel Ini orang udah masuk masa persidangan Masih tetap aja nge-tweet ya kan Ternyata Farhad yang ngaku bahwa itu dia sengaja Dia sengaja yang nutup akunnya sendiri Katanya gitu Dia pengen lihat reaksi netizen gimana Kehilangan dia atau enggak Nih, kalau Oh, ini ada komentar dari Farhad ini ya Ini Farhad yang komen ya Farhad kah yang bilang? Dia bilang gini Farhad Abbas, kalau hanya berkicau di sosmed aja bisa di penjara Kenapa? Waduh Iya, iya, iya Iya, saya gak ikut komentar deh ya Tapi Kalau Farhad Abbas ingin tahu apakah ada yang kehilangan Saya, saya kehilangan Saya kehilangan hiburan Begitu ya Oke, next Beritahu lagi adalah dari Indra Bruckman Yang katanya tunangan dengan wanita bercadol Ini kita kepoin dari Instagramnya Ruben Onsu Dia bilang gini Happy lihat kalian dua sahabatku yang berbahagia Itu Indra Bruckman dan Um Syahid Jana Langgang ya dir Terus hati-hati-hati Nah, ini kan perempuan yang kemarin juga dikabarkan dekat sama Indra Bruckman Yang katanya anaknya Siapa? Soraya Abdullah Iya kan Tapi kan gak ngaku waktu itu Kok ternyata ada apa-apa Tiba-tiba hatinya empat Iya kan Ini gimana sebetulnya hubungan mereka ini Terus ada Saya juga kepoin tuh Instagramnya si perempuan ini Panggilannya siapa sih? Jana kali ya Dia lagi launching Launching ini travel katanya Launching travel agent Apa-apalah gitu Terus ada datang Indra Bruckman yang kasih kembang buat dia Kamu udah pernah dikasih kembang sama seseorang? Belum Dikasih rumput Dikasih rumput Oh Nambing kali ya Dia pengennya bunga Bunga deposito ya Kalau saya pengennya depositonya aja Ngapain pake bunga-bunganya Terus kalian itu Oke Oh ada Oh ada Nah sekarang Ada berita lagi kan Dari Ada 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 maksa Dari Liatrio Macan Liatrio Macan Eh Nita Talia kan itu pedangdut juga Trio Macan Kamu kenal gak sih Malia Trio Macan? Sering ketemu Temen Sekarang masih sering ketemu gak? Kemarin baru ketemu minggu kemarin Dia curhat apa? Dia kan selagi dihujat-hujat orang Katanya gara-gara dia itu menggoda-goda Sahir yang pernah pacaran Mai Ting-Ting Bahasa menggoda-menggoda Goda-goda Kan dia dituduh begitu Dia curhat gak? Dia merasa apa? Kalau ketemu gak pernah ngomongin apa-apa Oh dia gak pernah ngomongin apa-apa Cuman saya halo doang Udah GR Bareng ketemu Udah Cuman gitu Gak pernah ngomong curhat Tapi tau kalau dia lagi digosipin deket masa akhir Dari gosip? Oh dari gosip Dari TV ya Langsung ketemu gak nanya langsung ke liatnya? Enggak sih Soalnya itu kan urusan orang Apa yang juga saya mesti Ikut campur urusan orang Iya 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 Gak kayak saya Kalau saya kan suka banget ikut urusan Iya iya Karena memang Ini kabar putusnya Hubungan antara Ayu Ting-Ting dan Syair Itu kan kabarnya Karena ada orang ketiga Begitu ya Eh orang ketiga Dan orang ketiganya itu diduga Adalah Liatriomacan Makanya dia lagi dikomentarin Banget deh Terus kemudian dia posting juga Bunyinya adalah Bunyinya postingan dari si Liatriomacan itu Mengenai masalah Apa? Level Level Mengenai masalah level Dia bilang level itu tidak ditentukan oleh apa gitu Tapi ditentukan oleh apa gitu Ya kan Oh ada Oh mana tulisannya Gak ada Sudah ditutup semua Ada satu lagi Satu lagi Pokoknya dia sedang dihujat-hujat oleh netizen Ada yang Ada yang bela Dia bilang begini Life is not a race Or a game Your achievement is not determined by social status or level Live your own life with your own way Katanya begitu Jadi ke Tengah artinya Tengah artinya gini Hidup itu tidak ditentukan oleh statusmu ataupun levelmu Tapi ditentukan Pokoknya yaudah lah Jalanin aja hidupmu sesuai dengan caramu Begitu Intinya pokoknya jangan menghakimi lah Ya itu Yang bukan dia ada bantuan Mr. Google sekarang ya kan Tuh oke baiklah nah sekarang 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 Oh oh Ada Reza dan Ilham mau ngobrol juga sama Sama kita Habis ini Habis ini Habis ini kita akan ngobrol sama Ilham dan juga Reza Sudah ada di sana Sudah siap kayaknya ya Duduk di kursi fitnah fakta ya Dengar sabar kayaknya Habis sebelumnya kita akan ngobrol sama Nita Thalia Nita Thalia ini Kamu sudah sekali diperbincangkan Banyak orang yang minta Oh Udang Nita Thalia dan pengen tau Katanya Habis mengoperasi Habis 1 miliar Betul kah? Itu Lebih? Itu berita yang terlalu Dibesar-besarkan Oke tapi memang pernah melakukan Proses dari tahun berapa? 2011 Atau sebelum itu sebetulnya Oktober 2011 Sudah 4 tahun yang lalu sebetulnya Cuman gak tau saya juga Agak heran Kenapa baru ramainya sekarang Mungkin karena saya baru punya Instagram kali ya Oh baru punya Instagram Orang baru kaget kok beda Ini kalau mau melihat Seperti apa sih Perubahan Nita Thalia Ini Nita Thalia yang dulu Sekolah kok ketawanya gitu banget sih Dia emak puas Nita dulu Bentuk muka Wajahnya barangkali lebih kotak gitu ya Bulet Bulet Oh bulet Kemudian yang sekarang dia lebih Lebih lonceng Eh kalau dulu kan Cekoko Sekarang Codat Kita akan bahas ya Itu prosesnya seperti apa Dan ada Kenapa? Apa yang membuat Nita Thalia? Dia kemudian terdorong Untuk melakukan operasi plastik Sedemikian rupa yang sampai kata-kata di Instagram Menyebutkan bahwa Dia juga mengalami sakit yang luar biasa Bahkan mempertaruhkan nyawa Tapi sebelumnya kita lihat Dulfitinya berikut ini Nita Yudianti Lama menghilang dari pemberitaan Baru-baru ini Nita Thalia mulai ramai diperbincangkan Karena perubahan fisiknya yang sangat drastis Nita pun telah mengaku belak-belakang Melalui akun Instagram miliknya Bahwa ia telah melakukan operasi plastik Di bagian wajah Lalu benarkah Nita menghabiskan dana Hingga 1 miliar untuk operasi plastik? Dan benarkah alasan Nita operasi plastik ini Demi membahagiakan sang suami? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret Sebelum kita korek lebih dalam lagi Mengenai operasi plastik yang dilakukan oleh Nita Thalia Dan ada apa? Karena alasannya kata Demi membahagiakan suami Untuk mempertahankan rumah tangganya Oke? Kita akan korek-korek Setelah Nita Thalia menjawab pertanyaan saya yang berikut ini Nita Thalia Kamu sudah pernah melihat orang yang duduk di kursi seperti ini? Udah Udah ya Udah kebayang berarti bagus Berarti kamu sudah tahu ya Bahwa kamu di sini Lemes-lemesin aja Lemes-lemesin aja Ikut-ikutin aja ya Jawablah pertanyaan saya Akan saya ajukan ini Berdasarkan hasil investigasi Menurut data-data yang sudah kita kumpulkan dari berbagai pihak Investigasi? Betul sekali Ah, gak usah pakai muncrat Kamu pasti bisa menjawab pertanyaan saya ini dengan jujur Ya, jawab dengan jujur gak usah ditutup-tutupi Ya kan Kamu kan orangnya terkenal terbuka dan apa adanya Jawablah pertanyaan saya Apakah jawabannya? Fitna atau fakta? Fitna atau fakta? Fakta Nita Thalia bahwa Kamu pernah iri dengan Inul Deratista Dari awal kemunculan dia terkenal dan menjadi fenomenal di televisi Padahal dulu kamu yang lebih dikenal dibandingkan denganmu Fitna atau fakta Nita Thalia? Fitna Mak, bener Iya Masa sih? Fitna Tapi kamu sebe-sebel gak sama Inul gara-gara goyangannya Inul Di Maraina Bang Roma, kamu juga ikutan di Maraina Bang Roma? Sebetulnya sebelum Inul muncul tahun 2003, saya sudah dipanggil duluan Oh kamu sudah dipanggil duluan? Sudah dipanggil duluan Cuman kalau saya orangnya kan apa ya Tidak mau Apanya kalau kata orang Sunda bilang Mah, Bung Sarwana gitu loh Gak usah dilayanin, gak usah diladenin gitu Ini hidup-hidup kita Kamu dipanggil Bang Haji? Iya, tahun 2002 Sebelum Inul muncul, saya sudah dipanggil Kamu dimarahin duluan? Enggak, saya tidak menemui Oh kamu dipanggil, kamu gak datang? Gak datang, ngapain gitu Kan saya sudah tahu, oh pasti saya diomelin Jadi saya lebih baik Istilahnya apa ya? Padahal kalau kamu datang kan terus ada wartawan ngeliput Kamu terdapat Saya kan bukan artis sensasi, saya tidak gila populerita Ini kan biasa persaingan dalam dunia dangdut kan biasa Kamu gak ada lagi Kok Inul baru muncul, udah langsung hate? Beritanya dimana-mana tiap hari di infotainment ada gitu Ada gak sepertinya gitu? Sebetulnya sebelum Mbak Inul muncul tahun 2003 Orang memang sudah mengenal saya terlebih dahulu Cuma memang tidak mungkin tidak setenar Pas Mbak Inul muncul langsung ngeboom gitu Kalau saya kan perjalanan karir saya perlahan tetapi pasti Oh perlahan Gak pertanyaannya pernah iri? Enggak Itu fitnah Oh fitnah Baiklah, fitnah atau fakta? Fakta sahabatan justru Oh kamu temenan? Temenan Oke baiklah Fitnah atau fakta? Nita kita lihat Bahwa sebelum menikah dengan suamimu sekarang yang bernama Rudy Kamu pernah menikah siri dengan seorang perwira polisi berinisial S Benarkah? Susi Cewek dong Fitnah atau Fitnah? Fitnah Tapi ini sempat kabar kamu tahu ya bahwa ini sempat ada berembus kabar seperti ini? Dulu tahun 2000 berapa ya Ini juga sempat saya buka ke publik juga Saya sempat klarifikasi juga gitu kan Jadi saya memang Maksudnya apa ya Menikah itu Cuma satu kali dengan suami saya Jadi sebelumnya kamu belum pernah menikah Katanya nikah siri apa? Enggak Kamu menikah waktu lepas SMA betul? Tahun berapa ya? Tahun 2000 Tahun 2000 Keluar SMA Saya langsung nikah Karena saya sudah tunangan itu selama satu tahun Oh dengan Pak Rudy ini? Oke baik Berita atau fakta Nita Talia? Bahwa kamu pernah memiliki hubungan spesial dengan Krisna Mukti Fitnah Fitnah Mulutnya Fitnah atau fakta Nita Talia bahwa kamu adalah istri kedua Fitnah atau fakta? Berhubung saya Suka dengan keterbukaan Saya bicara apa adanya Tidak ada yang saya tutup-tutupi Dan berita ini juga saya sudah sempat Bukan klarifikasi ya Terbuka ke publik tahun 2003 Bahwa? Betul Saya memang istri kedua Tapi saya menikah secara resmi Nikah KUA Tidak ada nikah-nikah sini Ada izin dari istri pertama? Insya Allah ada Dan kita setiap hari ketemu Kita ada bisnis bareng juga Sama istri yang pertama? Tuh Oke baiklah Ada istri yang selanjutnya ada? Ada ya Cukup Cukup Berhenti di kamu aja dua Udah ya Ini udah banyak pengorbanannya Soalnya kan untuk suami Oh gitu Ini yang operasi ini ya Dan kita akan bengas penasaran kan Anaknya Vita atau fakta Dita Thalia Bahwa kamu bersyukur Kayak penyanyi dangdut ya Apanya Fakta Fakta Kayak goyang Terus Bahwa kamu bersyukur Semenjak operasi Nama kamu kembali Hits dan wira-wiri Di televisi Dari dulu terkenal Sebetulnya Apa ya Sebetulnya Sebetulnya Gini Sebetulnya kan Saya ini Bukan mencari popularitas Bukan mencari sensasi Karena saya bukan artis sensasi Saya tidak gila popularitas Tapi sejak buka Instagram Orang tahu ada perubahan Nita Thalia memang Nah orang banyak Bertanya pada saya Kok wajahnya beda Dengan yang dulu Di operasi ya Gitu Saya jawab dengan sejujur-jujurnya Betul Saya melakukan operasi Gitu Toh gak bisa saya tutup-tutupi Karena memang perubahannya Kan begitu drastis Gitu Jadi kalau dibilang sekarang Banyak diundang Bersyukur lah Sekarang tenar lagi Gitu Jadi antara Apa ya Bersyukur sih bersyukur Orang sekarang udah banyak tahu Tapi bukan itu tujuannya Untuk mencari popularitas Bukan itu ya Bukan Tapi ini adalah gadis Jujur Temuk tangan dulu dong Buat Nita Thalia Kita akan kembali lagi Kita akan ngerumpi lebih Selam lagi Jangan kemana-mana Tetap di rumpi No secret Moi Terima kasih Terima kasih telah menonton!